Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ilham Marino Special Oke guys, pada video kali ini kita berada di Hotel by Cappadocia Tepatnya di Cappadocia Ini jam 7 pagi Dan suhunya itu gak tau terberapa ya Pokoknya kalau ngomong beraset Sekarang saya Bersama dengan Kak Juheri Kita ini mau sharing tentang Perjuangannya bisa sampai ke Turki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang saya bertahap bersama dengan Kak Juheri Kita ini mau sharing tentang Perjuangannya bisa sampai ke Turki Oke, untuk mempercepat waktu Boleh Kak, lu kenalin diri ini secara singkat dulu Bismillah Perkenalkan, nama saya Juheri Terima kasih telah menonton Saya dipanggil Juheri Saya dari Riau, Bukan Baru Dari kampus Universitas Selandri Mantap Kak Juheri ini kadang dipanggil Kak Juheri kadang dipanggil Kak Vicky Jadi ada dua panggilan Oke guys, aku mau nanya nih bang Apa sih motivasi abang itu kok Ada niatan untuk ikut program Sampai gini gitu Ke Turki jauh lagi kan Dari Pukan Baru gitu kan Masih ya Kalau benar jujur Sebenarnya Aku ada ngeliatin pengen S2 di Turki Luis mantap Pengen S2 di Turki Jadi harapannya dengan ikut ke kita seperti ini Menambah referensi aku gitu loh Mengenai Turki Bagaimana gitu kan Dan setidaknya yang perkenalan dulu lah gitu kan Apalagi kalau misalnya ada nanti ada kampus visit Jadi setidaknya lebih menambah Ada kampus mana yang bagus Jadi yang kita pas sama ya Jadi rencana apa ya Cari referensi kayak Gimana sih keadaan di Turki sana gitu kan Kayak lebih ke Menyesuaikan diri lah gitu Kayak gini rupa makanan nah Jadi misalnya ada rejeki Kita kan gak tau rejeki gimana kan Kita hanya berencana oleh menentukan gitu Setidaknya kita udah geladi kan bang Geladi kan Cek cek gimana segala macam gitu kan Dan mungkin ini juga bisa nanti Menjadi apa ya Portopoli atau menjadi pendukung kita nanti bang ya BCB nanti kan Iya Untuk apa ya Mendukung program Berarti motivasinya hampir sama gitu bang ya Semoga kita capek Baru nih bang Kan buat teman-teman juga itu kan Kadang mau nyoba gini kan bang Aku gak berani gitu Itu nanti gimana gitu Banyak kali cerita kayak gitu Banyak kan bang Boleh cerita gak bang Singkat itu cerita bang Dari awal tuh gimana Kadang orang kan Orang tuh kan gak senang-senang aja gitu kan Sedikitnya gak Gitu kan Bapak Mungkin cerita dulu ya orang Kenapa banyak takut dikiru kayak gini ya Raku gitu ya Kalau di pekan baru Terutama di teman-teman saya tuh Saya bukan jarang Bahkan hampir Kayaknya Sering lah ngasih dupa-dupa mengenai Apa lomba Usain leadership Kayak gitu seperti ini Tapi mereka tuh ragunya Pertama yang paling-pertama yang paling mereka ragu itu Dibahasa 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 Mereka tuh ragu dibahasa kan Bahasa saya pas-pas ragu jadi mau ikut Langsung saya bilang Saya juga masih belajar begitu kan Saya juga masih belajar Tapi intinya Selagi kita berusaha dulu gitu kan Berusaha dulu Apalagi kalo misalnya Sebenernya mereka bisa tapi cuma Ibaratnya takut aja sebenernya Mereka kalo bisa saya akui Mereka sebenernya lebih jago daripada saya Bahasa Inggrisnya Mereka kan bahasa Inggris ya kan Jadi mereka lebih Mereka ragu aja gitu Terus Waktu udah terpilih pun Mereka tuh malesnya tuh Mengurus dana gitu Oh iya Mengurus dana Karena Mereka udah pernah ngerasa juga Pahit manisnya gitu kan Mengurus dana Langsung ke saya Intinya kita berusaha dulu kan Iya usaha Resigitnya punya siapa sih Punya Allah Punya Allah kan Jadi usaha dulu insya Allah Kayaknya saya dulu Waktu terpilih Dari delegasi ini kan Dua minggu loh Saya gak ada dana Dua minggu Stres ya Gimana nih Kas belum ada gitu kan Kas belum ada gitu kan Aduh Allah gimana ini kan Pening juga lah Pening Jadi apa Sponsoran saya gak ada Saya mau ngajuin ke pemerintah Di kabupaten saya Katanya Anggaran itu udah pake untuk Oh iya Pembayaran gitu sih Gimana nih Sedangkan pembayaran terakhir Dua minggu lagi kemarin Bu Kas masih kosong Ya Alhamdulillah Di hari terakhir Roding ngasih tau saya Di hari terakhir pembayaran Luis mantap Dibilangnya Assalamualaikum Jari Ya Bu Alhamdulillah Perusahaan betulah Di studio rektorat Alhamdulillah Di studio 100% Jadi hari ini bisa diambil Atau gimana Saya masih di kampung waktu itu kan Iya Jadi apa Boleh gak Atau kawan saya aja Yang mewakili ngambilnya Dari kampung abang ke Pemerintah seberapa lama Oh itu Buat 3 jam Naik kendaraan air 3 jam Dari Berarti nyebrang Lalu Apa Naik travel mobil 7 jam Jadi kurang lebih 9 sampai 10 jam Perjalanan Perjuangan Seorang ibarannya yang Ya anak losok lah gitu ya Bisa nyampe disini gitu Dari orang Ya apa saya Dia bilang bukan anak orang kaya Bukan apa gitu Tipi-tipi teramat Enggak juga Untung modal Kalau saya begitu ya Ini berani bang Ambil resiko Ambil resiko dulu Turisan belakangnya lah Ini tuh lolos dulu ya Insya Allah Jadi temen-temen jangan takut lah Enggak ada kata-kata Orang Kayak aku juga sih orang kampungan Orang yang jauh lah dari kota bang Jauh Kalau saya jauh kali Intinya pun Kalau kita jadi orang kampung ya Kita tuh gak bisa jadi orang kampungan gitu Walaupun kita kampung tapi kita gak Masa kita tuh harus lebih maju Walaupun kita tinggalin kampung Walaupun kita tinggalin kampung Itu juga salah satu pendorong sih bang Kayak aku gitu jugaan Kampung gitu kan Kayak sekolah di Medan aja tuh udah Kayak orang hebat kali gitu kan Karena gitu Karena itulah Jadi kayak ada pendorong dari diri sendiri gitu Kayak Aku orang kampung gitu kan Kenapa aku Lebih dari orang yang lain Ini inspirasi kali sih guys Kalau tentang cerita bang ini Berjuangan gimana ya kan Tapi Kita kayak kembali lagi kan bang Kayak Kita hanya bisa berencana ya kan bang Berencana kita ya kadang Gara-gara sesuatu kan Jadi belok ya bang Eh Kayak mana nih Gak ada apa gitu kan Bahasa terkendala Gak ada terkendala Tapi kita kan Gak tau rejeki itu Bisa tersang nih bang Lagi karena ridho orang tua ya kan bang Ya pasti Saya sebelum Apa ikut tes itu kan Apa Ya ayah Mak saya ikut Iki ikut selesium Apa Ke Turki Doain deh sebelum gak lolos gitu Dan mau tau gak Aku udah tiga kali ikut kayak gini Yang ketiga baru lolos Tahun 2020 saya sekali ikut Cukaran Turki Gagal Tahun 2021 Tes yang kedua kalinya Saya lolos Tapi waktu risasi terakhir Tinggal pemilihan apa Parseta Fully Parsial Dan self Termasuk yang di self Dan itu mahal Jadi saya mundurkan diri 28 juta 28 juta Itu mahal Jadi tes yang ketiga ini Alhamdulillah Parsial Lebih murah juga ya Ya lebih murah ya Cukup loh Soalnya menurut saya Jadi Itulah guys Jangan rata lah Ada kesintangan yang menghadap Saking pengennya ke Turki Tiga kali loh Ke tes beginian Jadi Jangan merasa udah gagal sekali Udah putus asa Coba tiga kali Kalau lo tuh kasih Apa ya Rezeki yang gak cengesan Boleh jadi Kita gak Apa ya Kasukan pas Terima kok Aku gak keterima sih Tapi pas waktu kali ini Ya Allah kasih Ya mungkin kalau Abang lo kedua Atau yang pertama kali itu Kita gak mungkin jumpa Gak mungkin kita kenal Gak mungkin kita kenal sama Rafib juga Gitu kan Sama Bang Andi Kalau apa kan Ya itulah Namanya tak kira Bang Ini yang tak kira Bang Pesan-pesan nih Bang Untuk teman-teman yang Pokoknya harus Bisa lah gitu Jangan katakan gak bisa Kita tuh bisa sebenarnya Tapi hanya Letak di keberanian itu aja gitu Bang Oke Kalau pesan mungkin ya Untuk teman-teman Terutama yang Masih Takut-takut ya Untuk begini ya Kalau saran saya Maju aja Aminat Siko Dan yang penting Pede dulu Pede dulu Ikuti aja dulu Sampai Masalah 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 Uang Itu bisa di Bisa dicari gitu kan Salah rejeki banget Bisa dicari Pengalaman saya sebelumnya kan Dua minggu loh Bingung saya gak ada uang Makanya sampai sebulan kan Dari terakhir baru uang-uang Iya Ada uang ya Alhamdulillah Masya Allah Kita bisa buktikan Sama orang yang pernah ngeremehkan Kita bahwasannya kita juga bisa Saya udah remeh sekali Kalau di kampung sendiri aja Gimana Bang Mereka ngagam itu kan Apa Ya saya itu kayak Saya kan emang kurang bergaul sebenernya Saya itu lebih sering di kamar Lebih sering di kamar Jadi saya jarang main pulsa Baru mereka jarang nonton Jarang apa Sebagainya Jadi waktu saya ketur kita Mereka paling kaget semua Gak berpulsa Mereka ada yang mana Mereka ada yang mana Jadi itulah Kita buktikan pada orang Diam-diam Tapi berprestasi Oke Masa banyak Nanti Diam-diam tapi pasti guys Jadi manusia itu harus pasti Jangan setengah setengah Ya betul Oke guys Mungkin ini aja Terima kasih Udah 8 menit juga Kita bicara dengan Kak Joheri Mungkin ini bisa bermanfaat Sama teman-teman Khairun Nas Anfamlin Nas Sebagai manusia Ada bermanfaat bagi orang lain Mungkin ini bisa menjadi bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Menjadi amal jariah Yang bisa teman-teman coba Ada teman-teman amalkan Ada banyak cerita juga Perjuangan dari tiap-tiap orang Juga berbeda-beda Mungkin Terima kasih Kak Joheri Yang telah menggunakan waktunya Demikianlah Yang dapat kami sampaikan Dan kuatnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh